Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pemirsa masih setia melihat dan menyaksikan acara kesayangan kita yaitu Brando di edisi kali ini tentang kulit sehat badan bugar saat berpuasa. Tadi mungkin terpotong juga dari komersial drink gitu Bu. Mungkin bisa dilanjutkan tadi Bu gitu bahwa tentang GGL tadi juga garam, gula, garam, lemak. Jadi untuk konsumsi makan gula, garam, lemak ini kadang-kadang kita itu masyarakat itu tahu bahwa itu makan nasi itu sama sumber karbohidrat itu sama ya. Misalnya nasi, kemudian ada roti, kemudian ada mie, ada bakwan, ada tepung-tepungan. Pada saat memakan itu kadang-kadang kita lupa misalnya makan nasi, saya kok tidak makan nasi? Saya mengurangi makan nasi, tiga per empat nasi, tapi dia makan bakwan, bisa dua, tiga, empat, lima. Bahkan sekali duduk lima. Iya, padahal bakwan itu sama dengan satu centong nasi. Iya, makanya Pemirsa gitu kan, jadi jangan berdalih tidak makan nasi gitu kan, tapi malah mengurangi nasinya, tapi malah memilih sumber karbohidrat yang sama. Bahkan lebih gitu kan, oh gitu. Bahwa ya memang sebenarnya kita memilih, tinggal memilih variasinya aja untuk makanan yang sehatnya gitu kan. Dan dari dokter Liz Denomi gitu kan, kalau dari dokter, kan ada tips dan trik gitu kan dok, gitu kan. Pasti banyak juga pasien yang bertanya gitu kan, untuk menjaga gulanya, untuk menjaga kulitnya, apa aja nih dok. Oke, jadi tips dan trik kita di sore hari ini untuk menjaga kesehatan kulit dan tetap bugar dan sehat selama bulan kuasa adalah Tentu yang pertama pasti dimulai dengan niat dan tekad. Betul ya Bu ya? Jadi bulatkan dulu niat dan tekad bahwa kita ingin menjalankan ibadah dan pada saat inilah momen yang tepat akan mengubah cara kita, mengubah pola hidup kita Yang mungkin kemarin kita banyak nggak tahu nih gitu ya, tapi setelah beberapa kali gitu ya kita ada di program Brando membahas tentang kesehatan gitu ya selama bulan puasa Karena harapannya nanti setelah selesai pun bulan puasa ini tentu pola hidup kita ini akan kita terapkan terus Jadi bukan hanya sebatas di bulan puasa ini aja gitu ya, jadi dapat dua-duanya ibadahnya dapat dan perubahan lifestyle, perubahan pola hidup itu akan dapat terus gitu Lalu yang kedua tipsnya adalah kita harus ingat bahwa pola makan itu haruslah gizi yang seimbang, bukan masalah jumlah banyaknya, bukan masalah harus seabrek gitu ya, dipiring gitu ya Tapi tidak memperhatikan variasi dan juga kadar gizinya gitu, jadi dia harus bervariasi bukan berarti lagi harus yang mahal dalam tanda kutip Enggak, makanan sehat itu nggak harus yang mahal ya Bu ya, bagaimana kita pintar, bagaimana kita boleh bijak, memilih, mengolah gitu ya Yang alami justru itu yang sehat dibandingkan junk food, dibandingkan dengan yang instant-instant gitu ya Kita masak alami seperti rebusan itu jauh lebih sehat ya, mengurangi kadar lemak seperti yang disampaikan oleh Ibu Emi, diet GGL tadi ya Jadi harus bervariasi, cukupkan kebutuhan tentang karbohidrat, protein, terutama sayur dan buah, serat dan juga mineral gitu ya, vitamin Dan yang ketiga, konsumsi cairan harus cukup, 8-10 gelas boleh dibagi sama seperti yang sudah Ibu Emi sampaikan Dan yang terakhir jangan lupa tetaplah berolahraga, karena itu akan membuat kulit kita tetap segar, kita akan tetap sehat gitu ya, dengan tetap berolahraga Baik, terima kasih mungkin Dr. Liz Danomi telah memberikan informasi dan ilmunya juga, kepada Ibu Emi juga Terima kasih nih tips-tipsnya tadi untuk 8 gelasnya, untuk diet GGL-nya juga, untuk para pemirsa Itulah tadi mungkin pesan dari Dr. Liz Danomi tadi, semoga kita tetap menjaga habit pola hidup sehat ini setelah bulan puasa juga gitu Akhir kata, saya Akul Anasrullah dan seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini, pamit undur diri Dan sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu ku tanyakan Cintaku yang dulu dengan dirinya Cintaku yang dulu dengan dirinya Lupa ku risaukan Lupakan semua yang telah usah Kau mengerti yang kau rasakan Kau mengerti yang kau rasakan Percayalah akan cinta kita berdua Cintai diriku Seperti aku mencintai Sepenuh jiwaku Jangan pernah ada tersimpan rasakan Satu-Keratata 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 D-Tereka Tentu